Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Diyoseta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Dan pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Wasiat Tanah Dewata Setra Gondomayit Bagian Kelima Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke, tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja menuju ke ceritanya Wasiat Tanah Dewata Desa Rangitaru Sebuah desa terpencil yang terletak di ujung timur pulau Jawa Beberapa kali aku gagal menemukan jalur yang tepat untuk tiba ke tempat ini Namun setelah beberapa kali bertanya dan disesatkan Akhirnya aku bisa menemukan jalur yang benar Ada sebuah papanama yang menunjukkan nama desa itu di hadapanku Sayangnya, di bawahnya juga terdapat tulisan 12 km dan arahnya menunjuk ke arah hutan Aku sudah hampir mengeluh melihat masih jauhnya perjalanan yang harus aku lalui Tapi untungnya, Pak Soka yang merupakan kepala desa itu sudah meminta beberapa warganya Untuk menjemputku menggunakan motor yang sudah dimodif untuk melalui jalur yang terasa sangat tidak santai Perjalanan menuju desa dihiasi dengan pepohonan Dan beberapa hewan kecil yang melompat dari pohon ke pohon Sudah ada jalur yang terbentuk di tempat ini Sepertinya mobil kecil bisa melewati jalur ini walaupun dengan susah payah Saat melewati balai desa, terlihat warga sedang berkumpul Seolah membahas sesuatu yang serius Aku tidak bisa mengacuhkan pandanganku dari pertemuan itu Pak Lek, saya antar ke tempat istirahat dulu saja ya Nanti saya jemput lagi Ucap pemuda yang menjemputku menggunakan motornya Itu Pak Soka di balai desa kan? Kita ke situ saja dulu Kayaknya masalahnya lagi dibahas Gak apa-apa Pak Lek Gak mau istirahat dulu saja Sudah gak apa-apa Kita ke sana dulu saja sambil kenalan Pemuda itu pun memutar motornya dan mengantarku ke balai desa Kulon Won, permisi Ucapku yang sepertinya sedikit membuyarkan perbincangan mereka Eyalah Pak Bimo, sudah sampai toh Gak istirahat dulu Pak Soka segera berdiri dari tikarnya dan menyambutku Sudah Pak, istirahatnya nanti saja Mumpung lagi pada kumpul Balasku pada Pak Soka Aku pun berkenalan dengan beberapa warga desa Secara singkat, benar saja mereka sedang membahas kejadian kemarin Kejadian yang ternyata sudah memakan korban jiwa Desa ini sedang diteror makhluk Makhluk pengguna ilmu hitam Pak Kemarin ada korban seorang anak bayi yang baru saja lahir Dan ditambah lagi ibunya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya Pak Soka menceritakan mengenai sosok makhluk yang sedang meneror desa Ia mengincar janin bayi Dan ketika tidak ada bayi yang akan lahir Ia mengincar anak kecil atau bahkan orang dewasa Apakah sudah ada yang pernah melihat wujudnya Pak? Aku bertanya penasaran Pernah ada orang pintar yang berhasil menjebak makhluk itu Pak Ia pun memanggil warga Namun sebelum warga sempat sampai Tiba-tiba terlihat cahaya kobaran api dari orang pintar itu Walah cahaya Aku bertanya penasaran Maksud Pak Soka Saat kami sampai orang pintar itu sudah mati Dengan seluruh badan yang gosong Mati terbakar Pak Tambah salah satu warga Mendengar kisah itu aku segera mengerti Sekelam apa permasalahan yang dimiliki desa ini Pak Soka harus memanggilku Padahal di sekitar desa itu pun harusnya Banyak orang sakti Yang harusnya bisa membantu permasalahan di desa ini Untuk itu Pak Sebelumnya Pak Bimo membantu kami Saya ingin mewanti-wanti Agar Pak Bimo tidak memaksakan diri Kami tidak ingin ada korban bertambah lagi Pak Ucap Pak Soka Aku mengangguk dan mengerti maksud dari Pak Soka Tenang saja Pak Soka Saya tahu batasan saya Pak Soka pun melanjutkan ceritanya Menurutnya dulu pernah ada Kasus serupa tentang makhluk yang mengincar janin Tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu Saat Pak Soka masih kecil Ia pun heran mengapa makhluk ini Kini kembali muncul dan menyerang desa Perbincangan di balai desa saat itu Tidak membuahkan hasil yang signifikan Mereka hanya membentuk kelompok Atau kelompok ronda Dan sistem keamanan desa Untuk saling memberi tanda Apabila melihat sosok itu Mereka juga mendata Setiap wanita yang sedang hamil Agar selalu didampingi Saat tidak bersama anggota keluarganya Tapi kalau makhluk itu memang Memang sesakti yang diceritakan Mungkin sistem ini pun Tidak mampu menahan Keganasan makhluk pencari tumbal itu Sesuai pertemuan Pak Soka Mengantarku ke salah satu rumah warga Yang dipinjamkan untuk beristirahat Aku pun menggunakan waktuku Untuk membereskan barang Dan mandi sebentar Saat aku keluar untuk mencari udara segar Aku melihat satu keluarga Yang pergi membawa barang-barangnya Meninggalkan desa Padahal langit sudah gelap Ada satu orang ibu hamil Di antara mereka Mungkin mereka bermaksud untuk Mengamankan diri Dengan meninggalkan desa ini Selamat malam Pak Bimo Ucap Pak Soka Yang baru saja tiba Iya Malam Pak Soka Mungko Aku menyambutnya Pak Soka Mengambil tempat duduk Di sebelahku Sambil membawa sebuah rantang Yang berisi nasi dan lauk Untukku Masakan istri saya Pak Bimo Nanti dicobain ya Pak Walah Menu istimewa ini Balasku pada Pak Soka Pak Soka mengajak kami Berjalan-jalan Mengelilingi desa Ragitaru Kami berbincang Mengenai keadaan desa ini Yang menurut Pak Soka Benar-benar mengkhawatirkan Pak Soka juga Sempat hampir Ke kantor kecamatan Namun permasalahan Yang diceritakan Pak Soka Dianggap tidak masuk akal Saya sangat khawatir Kalau malung itu Sama sekali Tidak bisa ditangani Akan semakin banyak Warga yang jadi korban Semakin banyak Ia mendapat tumbal Dia akan semakin kuat Ia kan Pak Bimo Betul Pak Soka Makanya Kita perlu secepat mungkin Mencari petunjuk Di tengah perjalanan Aku melihat seorang pemuda Yang tadi mengantarku Baru saja sampai di rumahnya Dengan membawa belanjaan Pak Bimo Sudah kenalan sama Eger kan tadi Oh sudah Namanya Eger dong Saya lupa nanya tadi Dia itu Salah satu pemuda Yang paling rajin Sekolahnya memang Tidak tinggi Pak Bimo Tapi Dia dengan senang hati Membantu warga desa Semua orang itu Senang dengannya Ucapan Pak Soka Benar Pertama kali Ketemu dengan Eger saja Aku sudah merasakan Tingkah sopannya Pak Soka Di dekat sini Ada sungai kan Pak Aku bertanya Yang samar-samar Mendengar suara Gemericik air Yang mungkin Jaraknya cukup jauh Ada Pak Dulu sungai itu Sering digunakan warga Untuk mandi Dan mencuci baju Tapi semenjak zaman Lebih modern Sungai itu Hanya Sebagai tempat Memancing Dan tempat istirahat Warga desa saja Jelas Pak Soka Banyak perbincangan santai Antara aku dan Pak Soka Tapi sebagian besar Adalah Keresahannya Tentang desa ini Saat kami Berniat untuk kembali Tiba-tiba Terdengar suara Kendongan Dari arah Yang tidak jauh Dari tempat kami berada Saat itu juga Aku dan Pak Soka Segera berlari Menuju Arah kendongan itu Kenapa mas? Ada apa? Tadi ada disana Pak Ada di atas pohon Ada makhluk Aneh Yang ngelihatin Dari sana Ucap salah satu warga Yang bertugas Berjaga malam itu Kami menoleh Ke arah yang ia tunjukkan Namun Tidak ada Apapun disana Gak ada apa-apa mas Makhluk itu Lari ke arah mana? Tanya Pak Soka Warga itu pun Menuju ke arah hutan Aku memastikan Setiap titik Yang ditunjuk oleh warga itu Memang ada bekas Residu Yang tersisa Dari makhluk itu Pernah ada disana Suatu yang pasti Kalau makhluk itu Sampai Menyesakan jejak Seperti ini Itu artinya Makhluk itu Memang memiliki Ilmu yang tinggi Pak Amankan dulu Warga desa ya Jangan ada yang keluar dulu Papimo Papimo mau kemana? Saya coba Periksa ke hutan dulu Jangan papimo Bahaya Kata Pak Soka Aku tidak menghiraukannya Dan segera berlari Meninggalkan Pak Soka Dan warga desa Menuju ke dalaman hutan Bukan gegabah Tapi Bila sisa energi Makhluk itu Masih Terbaca olehku Mungkin aku bisa menemukan Dimana Makhluk itu Bersembunyi Makhluk itu Tidak berjalan di tanah Ia melayang Aku masih merasakan Ketatnya energi hitam Dari udara Yang ia lewati Aku mendengar Suara sungai Tak jauh dari tempatku Tapi energi itu Tidak mengarah Kesana Makhluk itu Mengarah Ke arah Jalan masuk desa Seketika aku pun panik Bila firasatku benar Maka makhluk itu Bisa saja Mengincar mereka Tiba-tiba saja Tententententen Tolong Tolong Suara kelakson motor Terdengar bersautan Bersama dengan Suara beberapa orang Yang meminta pertolongan Aku berlari Secepat mungkin Ke arah suara itu Dan terlihat Sekumpulan orang Sedang berusaha Bertahan dari sesuatu Benar dugaanku, mahluk itu mengincar rombongan keluarga yang tadi bermaksud meninggalkan desa Ada satu orang terbaring di sana dengan tubuh yang sudah menghitam, terbakar dengan sisa api di tubuhnya Masih ada dua orang laki-laki dan satu orang ibu yang hamil yang berusaha bertahan dari mahluk yang belum sempat aku lihat wujudnya Aku berhenti sejenak mencari keberadaan mahluk yang menyerang mereka Sampai akhirnya terlihat keberadaan sebuah bola api besar yang menyerang ke arah salah seorang pemuda yang berada di sana Aku berteriak sambil membacakan sebuah doa untuk menahan serangan mahluk itu Sayangnya rupanya energi mahluk itu terlalu besar Amalan penolak ilmu hitam yang aku gunakan tidak cukup untuk menahannya dan membuat kami terpental dengan ledakan Jangan jauh-jauh dari saya Perintahku pada mereka Bapaknya yang diminta tolong sama Pak Suka tadi Tanya ibu hamil itu padaku Iya, tetap puas pada Kalau ada yang melihat wujudnya, segera teriak Makhluk itu tidak menyerang membabi buta Hampir dapat dibastikan sosok ini benar manusia yang mencari ilmu Tepat ketika sinar rembulan tertutup awan Tiba-tiba sosok itu kembali mendekat Berbeda dengan sebelumnya Kali ini bukan bola api Makhluk itu muncul dengan kepala dan mata yang besar Dengan tarik yang panjang hingga ke bawah Sisa-sisa api dari wujud bolanya masih terlihat di rambutnya yang panjang Leak Itu leak Ucap para warga Itu wujud randa Kalau memang benar, ini akan menjadi pertarungan yang sulit Balasku Makhluk itu berwujud seperti kuyang Namun organ tubuhnya tidak terlihat Tertutup dengan rambutnya Dan samar-samar aku masih bisa melihat bayangan tangan dan kakinya Sosok itu melayang seolah bersiap memakanku dengan mulutnya yang besar Namun saat aku berbalik ingin menyerangnya Sosok itu menghilang Pak, tolong Tolong pak Ucap ibu yang sedang hamil itu Seketika makhluk itu sudah ada di hadapan ibu itu Dan menggigitnya Makhluk itu mengincar kepala ibu itu Namun Ia sempat menghindar Sehingga gigitannya menyerang bahunya Aku tidak tahan lagi Kali ini aku mengambil keris submageni dari tas kain ku Dan segera aku menyerang sosok makhluk pengguna ilmu leak itu Namun dengan cepat ia bisa menghindar Seolah sadar dengan kekuatan keris submageni Ia menjaga jarak dariku Aku belum mau menyerah Dan mengejarnya Tepat saat seranganku menggoresnya Seketika sosoknya berubah kembali menjadi bola api Dan membakar tanganku Rasa panas benar-benar membuat aku tidak mampu bergerak Namun aku tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti Sekuat tenaga aku membacakan sebuah mantra Untuk memanggil kobaran api yang mungkin bisa menyeimbangi Kobaran apinya Geni Baraloka Wujudnya yang berupa bola api pun Beradu dengan Geni Baraloka Sebuah ledakan yang menyilaukan Menerangi gelapnya hutan saat ini Sayangnya ia tidak juga tumbang Bahkan ia seolah tidak terluka sama sekali Samar-samar aku melihat bekas goresan bila hitam Keris submageni di pipi makhluk itu Tak mau menghilangkan kesempatan Aku pun membacakan mantra yang diberikan penempa keris ini Dan memunculkan api hitam dari bekas luka setan itu Seketika makhluk itu merontak kesakitan Ia pun menerjang ke arahku Aku bersiap menahannya Namun tiba-tiba sosok itu menghilang dari pandanganku Bapak Bapak Teriak ibu itu Aku menoleh ke arahnya Sosok makhluk itu sudah tidak terlihat di sekitar kami Namun kami kecolongan Suami dari ibu yang mengandung itu Sudah terbaring di tanah bersimbah darah Tanpa kepala Menyadari kerijuhan tadi Warga berbondong-bondong menghampiri kami Dan kaget dengan apa yang terjadi Wajah panik terlihat di antara mereka semua Bagaimana tidak Mereka menemukan kami Bersama jasad yang terbakar hingga gosong Dan sebuah jasad tanpa kepala Ibu yang selamat itu pun Kini hanya menangis tanpa henti Sementara pemuda yang mengantar mereka Bahkan tidak dapat berbicara setelah melihat kejadian tadi Maafkan saya Pak Soka Saya gagal menyelamatkan mereka Ucapku pada Pak Soka Pak Soka menghampiriku Dan melihat bekas luka bakar di lenganku Sudah Pak Kalau Pak Bimo saja tidak bisa Apalagi kami Lebih baik Kita obati luka Pak Bimo dulu Kita tidak tahu Kapan makhluk itu akan kembali lagi Balas Pak Soka padaku Kami pun kembali ke desa Beberapa warga mengantarkan ibu yang sedang hamil itu untuk tinggal bersama istri Pak Soka Sementara warga berkumpul ke balai desa Ilmu leak Tanya Pak Soka dengan bingung Bukannya itu hanya ada di pulau Bali saja Aku tidak tahu harus menjawab apa Tapi itulah yang aku lihat Aku menceritakan sosoknya yang berubah menjadi bola api Dan kadang berwujud rangda Leak atau pengleakan itu ilmu Pak Sebenarnya justru menurut serat calonareng Ilmu pengleakan itu dimulai disini Di Jawa Timur Tapi mungkin saja ada teori yang berbeda Jelasku pada Pak Soka Kami sempat menduga Itu adalah sosok seperti kuyang Tapi kuyang tidak bisa melukai manusia dewasa Sampai terbakar seperti itu Balas Pak Soka Di tengah perbincangan kami Tiba-tiba ada seorang yang mendekat kepada saya Maaf Pak Bimo Tangannya biar saya periksa Ucapnya dengan sopan Oh tidak usah repot-repot Pak Tadi sudah saya obatin kok Pria itu mendekat kepadaku Dan tetap memaksa untuk mengobati tanganku Bukan begitu Pak Kalau memang luka ini dikarenakan ilmu lehak itu Mungkin luka ini bisa berkepanjangan Pak Iya Pak Le Biar diperiksa sama Pak D saja Ujar Egar Rupanya pria ini adalah Pak D nya Egar Atau Paman dari Egar Yang sama sepertiku Ia dimintai tolong untuk menangani mahluk itu Mendengar alasan itu pun Aku menunjukkan tanganku padanya Ia melihat tanganku dan membacakan sebuah mantra Yang lebih mirip dengan sebuah doa dari agamanya Benar ucapannya Walaupun aku sudah menutup lukanya Rupanya ada benda seperti asap menguap dari kulitku Itu apa Pak Ini Ini racun Kalau ia pengguna ilmu lehak Dia pasti sudah biasa dengan Wujud racun Yang tidak terlihat Seandainya ia membacakan mantra nya Racun ini Akan bereaksi Jelas orang itu Mendengar penjelasannya Aku pun mengambil kesimpulan Bahwa ia bukan orang biasa Namanya Pak Wajah Egar yang meminta pertolongan Pak Wajah Pak D nya Untuk membantu desa ini Ia baru saja datang tadi sore Mungkin saat kami melihat Egar memasuki rumahnya tadi Pengguna ilmu lehak pun Harusnya tidak seagresif ini dalam mencari tumbal Ucapku melanjutkan pembicaraannya Kecuali Ilmu itu punya niat lain Ia sedang mengejar sesuatu Ilmu atau tujuan serupa Balas Pak Wajah Mendengar ucapan Pak Wajah Seketika aku teringat Kejadian saat Cahyo kembali dari desa yang ia tolong Dan berkata Tentang kerajaan Setra Gondomayin Kerajaan Demit Setra Gondomayin Ucapku menggumam Pak Soka dan Pak Wajah pun memperhatikanku Yang sedang berpikir Namun Wajah Pak Wajah lebih terlihat kaget Pak Bimo tahu mengenai itu Tanyanya pada aku Kedua ponakan saya sedang berurusan dengan itu Biar saya pastikan dulu Saat itu juga Aku pamit kepada warga Dan kembali ke rumah Ada perasaan yang mengganjal saat teringat Akan Danan dan Cahyo Yang sedang berurusan dengan demit-demit dari kerajaan Demit Kuno itu Aku mengambil posisi senyaman yang aku bisa Dan mencoba mencari keberadaan sukma Danan Yang terhubung dengan aliran darahku Dengan membacakan sebuah mantra Aku berhasil memisahkan rohku dari raga Dan segera menuju ke tempat dimana mereka berada Danan Mantra leluhurmu Mungkin itu satu-satunya cara kita keluar dari situasi ini Terdengar suara Cahyo Berada di tengah pertarungan Melihat situasinya Sepertinya mereka memang Tidak punya pilihan lain Serangan mereka sama sekali tidak ada yang bisa melukai musuh yang mereka hadapi Sena dan teman-temannya sudah tidak mampu bertahan Dari serangan berbagai pria berbaju hitam Sebagian dari temannya pun sudah terluka Apalagi Cahyo bertarung dalam keadaan terluka Saat itu Danan meletakkan kerisnya di dadanya Dan membacakan sebuah mantra Jagat lelembut Botan dui wujud Sayangnya Sebelum ia menyelesaikan mantra itu Tubuh Cahyo terpental Menabrak tubuh danan Perasaanku benar Mereka juga sedang dalam bahaya Aku pun kembali membacakan mantra Sembari menggerahkan tanganku Dan memanggil api andalanku Untuk menghentikan sosok roh kerah raksasa Jelmaan yang menyerang mereka Pak Lek Itu Pak Lek Teriak Cahyo Merasa senang Ia pun segera melompat ke arah api putih itu Dan membakar luka yang ada di lengannya Untuk memulihkan lukanya itu Tepat saat apiku membakar kerah raksasa itu Tiba-tiba sosok itu mulai menghilang Ia seperti kembali ke wujud benda berbentuk wayang Sungguh aku pernah menghadapi makhluk seperti itu Aku teringat Kisah Cahyo yang mengusir siluman ular Siluman ular raksasa di Di reruntuhan hutan Dengan batu dari reruntuhan itu Mungkin saja itu bisa berguna untuk melawan makhluk-makhluk itu Panjul Batu yang kamu bawa itu Bisa melukai ular kemarin kan Ucapku mengingatkan mereka Mereka sadar dengan cepat Dan mulai memanfaatkan batu itu Untuk melawan musuhnya Aku menyaksikan itu dari jauh Menggunakan geni baraloka dalam wujud sukma Dan keadaan terluka sangat menguras tenagaku Ada hal menarik yang ditemukan Sena Ia menggunakan aksara di batu itu pada lengan Cahyo Sehingga mereka bisa menyerang makhluk-makhluk itu Pada epokan ronggo mayid Siluman ular raksasa Nyai Wijul Makhluk-makhluk ini terhubung dengan Takdir bangkitnya kerajaan demit kuno itu Apabila dugaanku itu benar Pengguna ilmu layak itu juga mencari tumbal sebanyak-banyaknya Untuk mendapatkan posisi di kerajaan demit itu Aku pun kembali ke ragaku Dan segera kembali menghampiri balai desa Hanya tersisa egar Pak Wajah dan Pak Sokah Yang masih berbincang Soal kedatangan Pak Wajah Besok makhluk itu Akan mencari tumbal lebih banyak lagi Aku merasa Besok makhluk itu Akan lebih ganas Ucapku membuyarkan perbincangan mereka Maksud Pak Bimo? Tanya Pak Sokah padaku Kami sudah menemui sosok-sosok demit Yang berebut tata Untuk kebangkitan kerajaan demit Setragonomayit Nyai Wijul Padepokan Rogomayit Dan Siluman Ular Raksasa Mereka mencari cara Untuk meningkatkan kesertian mereka Jika pengguna ilmu layak itu Salah satu dari mereka Maka besok malam Makhluk itu akan lebih berbahaya Pak Wajah berdiri dan menghampiriku Sudah Pak Bimo Tenang dulu Pasti ada cara Untuk menghadapi makhluk itu Ucap Pak Wajah padaku Pak Sokah yang mendengar ucapan Pak Wajah Hanya menghlah nafas Sepertinya rasa khawatirnya Semakin memuncak Saat tahu kegagalanku Melindungi warga desanya tadi Malam itu Aku memutuskan untuk bermeditasi Memulihkan tenagaku Perasaanku sangat tidak nyaman Seolah merasakan Akan ada Permasalahan yang sangat besar besok Besoknya kami bersiap Memperketat penjagaan Dan mengatur posisi Pemuda yang berjaga Tidak ada satupun orang Yang dibolehkan Berkomunikasi dengan makhluk itu Tugas mereka hanya Menginformasikan Kepadaku Dan Pak Wajah Aku bergeliling Mencoba mencari Jalur keberadaan Energi makhluk itu Namun sama sekali Tidak aku temukan Satu-satunya jalan adalah Menunggunya ia datang Untuk menyerang kami Haripun semakin sore Kami meminta warga Untuk berkumpul Di lokasi yang berdekatan Para pemuda Mengatur warga Untuk mengisi rumah-rumah Yang berada di posisi aman Mbak Yatmi kemana? Tanya seorang warga Tidak tahu mbak Parti juga gak kelihatan Balas orang warga yang lain Mereka pun saling Mengecek satu sama lain Tapi Ada keanehan disini Ada beberapa warga perempuan Cukup banyak Tidak bisa ditemukan di desa Awalnya kami menunggu mereka datang Karena mungkin Masih ada keperluan di rumahnya Tapi mereka tidak kunjung datang Wajah pak wajah Terlihat bingung saat itu Pak Bimo Pengguna leak itu Ada yang bisa menggunakan Pengasihan juga Apakah mungkin? Pak wajah Membiarkanku Membaca pikirannya Aku teringat Tentang Berita pertarungan Kedua pengguna ilmu leak Di Jawa Timur Beberapa puluh tahun silam Dua bola api Saling beradu kekuatan Dan kejadian itu Terjadi Di siang hari Aku mengambil Kesimpulan Makhluk ini Tetap bisa beraksi Di siang hari Pak Kita cari warga Yang belum datang Ucapku pada pak wajah Suara motor Terhenti Di depan rumah Egar Bersama temannya Berhenti Di depan balai desa Dengan wajah Penuh keringat Arah sungai pak Arah sungai Ada beberapa warga desa Yang ke arah sana Ucap Egar Mengetahui hal itu Kami pun pergi Menuju Tempat Yang ditunjukkan oleh Egar Pak Soka Ikut mengantar kami Sementara Warga di desa Dijaga oleh Para pemuda Sementara kami Mengecek Keberadaan warga Yang hilang Benar saja Terlihat Beberapa perempuan Berjalan Mengarah Menyeberangi sungai Mataku mengikuti Kemana arah mereka Menuju Dan ternyata Mereka menuju Ke sebuah goa Kecil Tertutup semak Yang berada Di salah satu Hutan itu Pak wajah Membacakan mantra Dan Menyentuh Masing-masing Kepala wanita-wanita itu Dan satu persatu Dari mereka pun Mendapatkan Kesadarannya kembali Egar Egar Bawa mereka Kembali ke desa Perintah Pak wajah pada Egar Baik pak de Jawab Egar Yang dengan Cekatan Jawab Egar Dengan cekatan Mengarahkan Wanita-wanita itu Kembali ke desa Aku Merasakan Dengan jelas Kekuatan Dari dalam goa Sudah jelas Makhluk itu Bersembunyi Di sini Aku berpikir Makhluk itu Akan melawan kami Dengan wujud Bola api lagi Tapi tidak Kali ini Ia keluar dari Goa tempatnya Bersembunyi Keluar dan Menatap kami Dari mulut goa itu Manusia Wujudnya benar-benar Seorang manusia Yang mengenakan Baju adat Bali Berwarna hitam Ia keluar Dan memandang kami Dengan kesal Tidak ada Ampun Untuk kalian Ucapnya Yang sama sekali Tidak ingin Berkompromi Tanpa sadar Ternyata Di sekeliling kami Sudah ada Sosok Makhluk Berwujud Rangda Yang siap Menyergap kami Sepertinya Orang itu Mengundang Teman-temannya Atau pengikutnya Untuk menghabisi kami Aku menelan Ludah Tidak menyangka Akan menghadapi Situasi ini Pak Gosa Sebaiknya ikut Dengan Egar Tolong Sampaikan pesanku Untuk melanjutkan tugasnya Ucap Pak Wajah Aku tidak mengerti Apa yang dimaksud Olehnya Namun Pak Soka pun Menuruti permintaan Pak Wajah Dan segera pergi Salah satu Rangda Bersiap Mengejar Pak Soka Namun Aku segera Menahannya Dan bersiap Menyerangnya Dengan bila hitam Keris Sukmageni Sayangnya Sebelum aku Sempat menyentuhnya Sosok itu Berubah menjadi Bola api Beruntung Aku sadar Dengan kejadian Sebelumnya Dan segera Menghindar Habisi Setelah itu Kita nikmati Kepala warga desa itu Perintah sosok manusia tadi Aku menghitung Ada tiga sosok Rangda Ditambah Sosok itu Yang masuk ke dalam goa Dan keluar Dengan wujud Rangda Aku menduga Dialah yang paling kuat Di antara semua Makhluk ini Pak Bimo Ada satu cerita Yang saya ingin Pak Bimo tahu Di tanah kelahiran saya Di pulau Dewata Ilmu gaib Memiliki dua cabang Pengiwa Dan penengen Itu artinya Kiri dan kanan Ilmu pengiwa Adalah Ilmu Dengan jalur napsu Salah satunya Adalah Ilmu pengleakan ini Walaupun Sebenarnya Menggunakannya Tergantung Dari pemilik ilmu juga Ucap Pak Wajah Padaku Aku belum mengerti Dengan apa Yang ingin Disampaikan olehnya Yang aku tahu Makhluk itu Mulai menerjang Ke arah kami Seorang balian Seperti saya Mengutamakan Ilmu penyembuh Yang merupakan Ilmu penengen Atau ilmu kanan Tapi Pak Bimo Harus tahu Untuk mencapai Ilmu penengen Yang sempurna Seorang balian Penengen Juga harus Menguasai Ilmu pengiwa Untuk tahu Cara menanganinya Tambah Pak Wajah Maksudnya Pak Wajah juga Menguasai ilmu Seperti orang itu Saat itu Langit mulai gelap Tepat saat Seluruh Rangda itu Mendekat Tiba-tiba Tubuh Pak Wajah Berubah menjadi Sosok bola api Berwarna kuning Ukurannya Lebih besar Melebihi Yang aku hadapi Kemarin Mereka saling Berbenturan Menciptakan Suara dentuman Yang terdengar Hingga ke penjuru hutan Keempat bola api merah Dan Sebuah bola api kuning Berkejaran Di antara Pepohonan Di tengah hutan itu Aku masih tidak Menyangka Dengan apa yang aku lihat Berarti Pak Wajah juga Merupakan salah satu Dari mereka Pikiran ini Berkecamuk Menilai Apakah ilmu Pak Wajah Merupakan Ilmu yang benar Atau malah Salah Namun Aku melihat Keadaan Dimana Keempat bola api Merah itu Memojokkan Bola api kuning Hingga terjatuh Di tanah Menciptakan Lubang di tanah Pak Wajah Kembali muncul Kali ini Dalam bentuk Rangda Mirip Seperti mereka Sebelumnya Aku sungguh Tidak tahu Harus berbuat apa Wujud Pak Wajah Seketika berubah Menjadi mengerikan Seperti mahluk Yang kemarin Menyerangku Semakin lama Aku berfikir Semakin banyak pula Luka yang Didapatkan oleh Pak Wajah Sepertinya Aku harus Menunda Pemikiranku Dan fokus Untuk melindungi Warga desa Terlebih dahulu Sebuah bola api besar Kembali Menyerang Pak Wajah Aku tahu Dari cacatnya Api yang ada Di sisinya Bahwa itu Adalah Makhluk Yang menyerangku Kemarin Aku pun Membaca mantra Untuk membangkitkan Api hitam Di lukanya Sehingga Bola api itu Kesakitan Dan kembali Berwujud Rangdanya Saat ketiga Bola api Sisanya Menyerang Aku menepisnya Satu persatu Dengan Bilah hitam Dari Keris Raga Sukmaku Sama Seperti Sebelumnya Walaupun Bisa Menahan Serangannya Api Dari Kobaran Tetap Membakar Lukaku Aku pun Membaca Sebuah mantra Lagi Dan Memanggil Api putih Yang mampu Memutihkan Angkara Murka Aku berharap Api ini Bisa menahan Ilmu-ilmu hitam Yang aku gunakan Untuk menyerangku Pertarungan Pertarungan Semakin Sengit Dengan Setiap Luka Goresan Yang aku Daratkan Di tubuh Makhluk-Makhluk Itu Sayangnya Itu semua Harus Buyar Dengan Luka Bakar Di tangan Ini Entah Sampai Kapan Gendibara Loka Bisa Terus Menyala Menahan Agar Lengan Ini Tidak Menjadi Abu Sebelum Pertempuran Ini Berakhir Aku Dan Sosok Rang Dapak Wajah Saling Berakhir Aku Berkali-kali Membaca Mantra Api Hitam Untuk Membakar Luka Mereka Namun Mereka Masih Sangat Kuat Untuk Menahan Itu Semua Entah Serangan Apalagi Yang Bisa Aku Dapatkan Kepada Mereka Inilah Salah Satu Ilmu Yang Paling Sulit Yang Pernah Aku Hadapi Sebuah Ledakan Terjadi Lagi Atas Serangan Pak Wajah Dan Rangda Itu Dan Menyebabkan Terpental Saat Itu Juga Seolah Tidak Ingin Melewatkan Kesempatan Salah Satu Bola Api Merah Bersiap Menyerangku Dan Menghabisiku Aku Sudah Bersiap Dengan Apapun Yang Terjadi Dan Menahan Serangannya Dengan Keris Submageni Di Tanganku Saat Itu Hal Aneh Terjadi Bola Api Yang Menyerangku Tiba-tiba Padam Dan Berubah Menjadi Kepala Manusia Yang Terjatuh Melihatnya Dan Segera Mencari Posisi Terbaik Untuk Menahan Ega Berhasil Kita Hanya Perlu Mengulur Waktu Ucap Pak Wajah Yang Sekejap Kembali Kewujud Manusianya Berhasil Mengulur Waktu Maksudnya Ini Semua Sudah Direncanakan Oleh Pak Wajah Berarti Kita Perlu Menahan Mereka Selama Mungkin Tanyaku Memastikan Pak Wajah Yang Sudah Kembali Melayang Dalam Wujud Rangdanya Hanya Mengangguk Dan Menahan Setiap Serangan Dari Makhluk Lainnya Sepertinya Tubuhnya Sudah Hampir Tidak Kuat Menahan Semua Serangan Itu Ilmuku Adalah Ilmu Api Sangat Tidak Menguntungkan Bila Berhadapan Dengan Makhluk Yang Mengandalkan Api Sepertinya Ini Satu-satunya Cara Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Bertahan Aku Mengureskan Jariku Pada Bilah Putih Keris Submagn Seketika Darahku Mengalir Di Bilah Putih Dan Berubah Menjadi Tetesan Api Aku Pun Meneteskan Api Itu Ke Arah Pak Wajah Seketika Seluruh Luka Gaib Dan Luka Pertarungan Yang Ia Dapat Pulih Seketika Maaf Pak Wajah Kemampuanku Belum Bisa Menandingi Mereka Tapi Dengan Cara Ini Pak Wajah Bisa Bertarung Lebih Lama Ucapku Pada Pak Wajah Wujud Rangda Pak Wajah Menatapku Seolah Mengerti Rencanaku Ia Bertarung Sekuat Tenaga Dan Setiap Lukanya Semakin Parah Aku Kembali Memulihkannya Berbeda Dengan Ketiga Rangda Yang Tersisa Tubuhnya Mulai Penuh Dengan Luka Dan Saat Benturan Terjadi Lagi Salah Satu Rangda Yang Kembali Berubah Menjadi Kepala Manusia Dengan Organ Tubuh Di Bawahnya Saat Mengetahui Rencana Pak Wajah Kedua Makhluk Itu Kembali Menjadi Bola Api Besar Lagi Dan Bersiap Menyerang Pak Wajah Dengan Seluruh Kekuatannya Aku Tidak Yakin Pak Wajah Bisa Bertahan Dari Serangan Itu Aku Pun Bersiap Untuk Membantu Menahan Serangan Itu Namun Sekali Lagi Sebelum Serangan Itu Sempat Mendarat Bola Api Itu Kembali Berubah Menjadi Kepala Manusia Kini Tinggal Satu Sosok Bola Api Yang Bersiap Menyerang Kami Posisi Kini Terbalik Aku Yakin Kami Bisa Menghabisinya Ketika Kami Bersiap Menerima Serangan Tiba Tiba Bola Api Itu Berbalik Berbalik Arah Dan Pergi Meninggalkan Hutan Aku Pun Mencoba Mengejarnya Namun Pak Wajah Menahanku Sudah Bapimu Jangan Dikejar Kita Tidak Tahu Apa Dia Itu Masih Memiliki Teman Seilmu Juga Ucap Pak Wajah Padaku Aku Pun Menerima Alasan Pak Wajah Dan Mengecek Luka Lukanya Pak Wajah Harus Jelasin Ini Semua Pada Saya Ucap Sambil Membantunya Berdiri Kita Kembali Ke Desa Dulu Makhluk Itu Juga Terluka Parah Ia Tidak Akan Kembali Ketempat Ini Lagi Dalam Waktu Lama Balas Pak Wajah Padaku Aku Tidak Menghiraukan Dulu Sosok Kepala Yang Sebelumnya Sempat Berubah Menjadi Bola Api Itu Tapi Sepanjang Perjalanan Pak Wajah Bercerita Pengguna Ilmu Leak Bisa Merubah Dirinya Menjadi Berbagai Macam Hal Mulai Dari Hewan Benda Rangda Sesuai Tingkatannya Namun Mereka Yang Terbuai Dengan Kesakitan Instan Mendapat Pusaka Untuk Bisa Mendapatkan Ilmu Leak Namun Tidak Sempurna Hanya Kepala Mereka Yang Melepas Dan Menjadi Rangda Untuk Mencari Tumbal Demi Kesemurnaan Ilmu Mereka Aku Meminta Egar Mencari Tubuh Mereka Dan Menghancurkan Pusakannya Yang Biasa Berbentuk Kain Sebenarnya Egar Juga Seorang Melik Yang Dianugerahi Kemampuan Jelas Pak Wajah Padaku Saat Sampai Di Desa Kami Memberitahukan Bahwa Keadaan Sudah Aman Dan Warga Bisa Pulang Ke Rumahnya Masing-masing Hanya Tersisa Egar Dan Pak Soka Yang Ingin Mendengar Cerita Dari Kami Kami Tidak Menceritakan Dengan Detail Pertarungan Kami Apalagi Saat Pak Wajah Berubah Menjadi Rangda Tapi Pak Soka Bisa Menerima Bahwa Kami Berhasil Karena Egar Menuntaskan Tugasnya Menghancurkan Pusaka Yang Digunakan Tubuh Rangda Yang Menyerang Kami Aku Menatap Egar Dia Hanya Seorang Pemuda Biasa Saat Menatapnya Aku Teringat Pada Danan Dan Cahyo Mungkin Saja Dia Juga Memiliki Takdir Yang Besar Seperti Kedua Becah Itu Rasa Penasaranku Pada Pak Wajah Aku Teruskan Dengan Berbincang Di rumah Singgah Sembari Bertukar Ilmu Untuk Memulihkan Diri Dari Luka Luka Tadi Kepercayaan Kami Mengacu Dengan Rawah Bineda Dimana Setiap Hal Memiliki Dua Sisi Baik Buruk Positif Negatif Atas Bawah Dan Semuanya Akan Terus Ada Di Alam Ini Hal Ini Juga Pada Ilmu Penglehakan Papimu Cerita Pak Wajah Padako Aku Menganggup Kepercayaan Ini Juga Dianut Leluhur Kami Di Jawa Sebelum Ajaran Agama Masuk Kedalam Kehidupan Masyarakat Ilmu Baik Bisa Menjadi Buruk Bila Dimanfaatkan Untuk Hal Duniawi Dan Ilmu Pengiwah Kiri Bahkan Bisa Menjadi Hal Baik Bila Tujuannya Untuk Mengobati Atau Menangkal Jelas Pak Wajah Lagi Sepertinya Yang Sempat Diceritakan Saat Bertarung Tadi Mungkin Maksudnya Kita harus Memahami Seluk-beluk Ilmu Hitam Itu Untuk Bisa Menangkalnya Tapi Aku Tidak Menyangka Kejadian Tadi Loh Seorang Yang Bertingkah Bijak Seperti Pak Wajah Tiba-tiba Bisa Berubah Wujud Menjadi Randa Yang Mengerikan Mungkin Ilmu Itu Diturunkan Ke Saya Karena Suatu Maksud Pak Bimu Maksudnya Apa Pak Wajah Ilmu Pengelihakan Akan Sempurna Bila Bisa Merahasiakannya Dalam Seratus Kelahiran Tapi Saat Ini Tingkat Ilmuku Terhenti Di Sini Loh Berarti Itu Sebuah Masalah Besar Tanya Aku Pada Pak Wajah Pak Wajah Menggeleng Aku Merasa Aku Ditakdir Yang Benar Saat Mengetahui Pak Bimu Sedang Berurusan Dengan Kerajaan Deminset Dragonda Mayit Saat Itu Aku Merasa Bahwa Ilmu Ini Adalah Wasiat Dari Sang Pemberi Ilmu Ini Untuk Berhadapan Dengan Tempat Asalnya Jelas Pak Wajah Lagi Padaku Memangnya Siapa Pemberi Ilmu Ini Pak Wajah Aku Bertanya Penasaran Pak Wajah Tersenyum Ilmu Ini Berasal Dari Penguasa Seluruh Kerajaan Di Setra Kondom Majid Sangat Panjang Perbincangan Yang Terjadi Semalam Ada Sebuah Ilmu Pengetahuan Dan Pandangan Yang Sebenarnya Sangat Berbeda Dari Yang Aku Ketahui Saat Ini Namun Aku Sedikit Membuka Pikiranku Akan Hal Ini Aku Sempat Mengirim Pesan Dengan Cahyo Ada Sebuah Desa Yang Membutuhkan Bantuan Posisiku Saat Ini Dengan Sulit Untuk Menjangkau Sehingga Danan Yang Akan Berangkat Kesana Saat Mengetahui Bahwa Danan Dan Cahyo Berkumpul Di Padepokan Kijoyo Talun Untuk Bersiap Menghadapi Kerajaan Demit Itu Pak Wajah Pun Meminta Untuk Bergabung Dengan Kami Persis Sesuai Dengan Perkataan Danan Kami Harus Mengumpulkan Sebanyak Mungkin Orang Sakti Yang Bisa Membantu Kami Menyelesaikan Permasalahan Ini Semua Demit Akan Bergumpul Di Tempat Itu Demit Lemah Hingga Demit Terkuat Mereka Akan Berebut Posisi Tertinggi Di Sana Saat Kerajaan Itu Sudah Berbentuk Akan Mudah Bagi Manusia Untuk Tercerumus Dalam Hawa Napsu Dan Memalingkan Imannya Kepada Makhluk-Makhluk Itu Ucap Pak Wajah Dengan Wajah Penuh Kekhawatiran Dan Cerita Ini Akan Kami Lanjutkan Di Part Berikutnya Bagaimana Menurut Teman-teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Kalian Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Teman-teman Terima kasih.